Posting foto Amora Kellen, suami KD kembali sindir Aurel Azril Sebelumnya jangan lupa di subscribe dan di like share channel Carlota Project Tunggu video-video terbaru dari kami Nampaknya konflik dalam keluarga Chris Dayanti belum juga usai Perseteruan antara suami KD Raul Emos dengan Aurel Hermansyah dan Azril Sepertinya masih berlanjut Baru-baru ini Raul Emos mengunggah beberapa potret di Instagram story miliknya Pada potret pertama ia mengunggah momen mesranya dengan KD saat pergi berliburan Dalam foto tersebut Raul tampaknya menggendong sang istri Gitu aja kok repot tulis Raul Emos dalam foto tersebut disertai emotikon tertawa sampai menangis Foto tersebut pun diposting ulang oleh KD di Instagram pribadinya Dalam salah satu foto KD menyertakan tulisan yang bermakna dukungan untuk sang suami You are stronger than you think you are tulis KD Lalu pada potret berikutnya Raul mengunggah foto kedua buah hatinya Kellen dan Amora Dalam fotonya bersama Kellen Raul Emos menulis kata lelaki Sementara itu pada foto Amora ia menulis kata gadis kalem Unggahannya pun kini membuat netizen berspekulasi bahwa ia tengah menyindir dua anak kandung KD dari anak Hermansyah yaitu Aurel dan Azril Netizen pun banyak melayangkan komentar pedas pada Raul Mereka menganggap apa yang dilakukan Raul adalah sikap yang tidak dewasa Asli lemes banget mulut nih laki bikin berantem anak sama emak kandung aja Apes banget nih KD dapet modelan kayak begini tulis at sadia Tinggal duduk bareng bicara baik-baik gak perlu nyindir-nyindir di sosmed Kayak anak alay gitu aja kok repot timpal Akori Belbu Dia kenapa sih? Sumpah kayak liat anak ABG lagi sindir-sindiran loh Laki udah tua pula tapi yaah sudahlah Tambah akun ad Nuride Tiang Keliatannya sanggar, cool tapi jarinya cucocin Sindir akun ad Aina Move Tak hanya itu, KD juga nampaknya diserang netizen karena meripost postingan sang suami Bukannya ngadem-ngademin anaknya bikin panas terus Mak macam apa ini? Tulis akun ad Cupin Cime Banyak yang menyayangkan tindakan keduanya ini Padahal psikolog pun sudah memberikan saran Agar masalah keluarga mereka tak lagi diumbar di sosial media Psikolog Elizabeth Santosa menyarankan Seharusnya masalah keluarga tidak diumbar ke media sosial Lebih baik mencari orang yang bisa memediasi agar segera selesai masalahnya Jadi saya melihat ini tidak melihat konfliknya Karena tidak kenal dengan personalnya Tapi saya sesalkan adanya konflik ini di sosial media This is so bad ujarnya Nah gimana netizen? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya Menurut kalian gimana? Sebelumnya jangan lupa di subscribe dan di like share channel Carlota Project Tunggu video-video terbaru dari kami Tunggu video-video terbaru dari kami